Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau masak ayam mercon dan ini bahan-bahannya ini sudah ada 750 gram ayam yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih untuk marinasi ayamnya ini sudah ada 1 sendok teh cukak cukak makan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan tepung maizena langkah pertama kita marinasi dulu ayamnya kita masukkan cukaknya lalu kita masukkan garam, kaldu bubuk dan tepung maizena kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya ini kita remas-remas pakai tangan aja yang penting tangannya sudah bersih ini gunanya dimarinasi dengan tepung maizena sama cukak itu supaya ayamnya itu lebih garing dan empuk ini kita diamkan ayamnya kurang lebih 10 menit supaya bumbunya lebih meresap setelah dimarinasi ayamnya kurang lebih 10 menit ini kita goreng sekarang kita goreng ayamnya ini minyaknya sudah panas kita masukkan ayamnya kita goreng sampai mateng kalau ayamnya sudah mateng kita angkat ayamnya kita tiriskan dan ini kita sisikan dulu selanjutnya kita siapkan bumbu perconnya ini bumbu yang akan dihaluskan ini sudah ada 5 siung bawang putih 8 butir bawang merah 2 butir kemiri 5 biji cabai hijau 100 gram cabai merah bumbu tambahannya yang diris-iris 3 lembar daun jeruk ini sudah tak buang tulang tengahnya dan tak iris tipis-tipis 20 biji cabai rawit 1 buah tomat 2 batang serai dan ini kita ambil putihnya 100 ml air garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya lanjut kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih, kemiri kita masukkan tambahkan air secukupnya dan ini kita blender kalau bawang merah dan bawang putih dan kemirinya sudah halus kita blender juga cabai merah dan cabai hijau ini cabai merah dan cabai hijau sudah tak blender kasar dan ini kita tumis langsung kita tumis semua bumbu-bumbunya ini minyak bekas goreng ayamnya tadi kita pakai lagi kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbu-bumbunya sampai mateng kalau bumbunya sudah mateng kita masukkan cabai rawit serai, daun jeruk, tomat kita masukkan semua kita tumis lagi sampai semuanya layu kalau semuanya sudah layu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya kita aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya lalu kita masukkan airnya kita aduk-aduk kita masak sampai airnya menyusut bumbu-bumbunya meresap ke dalam ayamnya jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam gula, kaldu bubuk bisa ditambahkan ini wistak icip rasanya wist pas wist enak banget wist super sedap bau neyo suwangi banget pedasnya wist super nampol ayam percon sudah mateng tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia ayam perconnya sudah mateng ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap pedasin nampol pokoknya benar-benar mantul pol ayamnya yuk empuk bumbu yang meresap ke dalam ayamnya dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum